assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama channel kabar masjidka ya teman-teman nah kali ini saya akan ngabur burit ke cepu ini ya seperti apa kondisi jalan bulan cepu nantikan terus video-video di channel kabar masjidka ya ini saya awali dari pasar Jepon udah mulai rame nih warga masyarakat Jepon terima kasih 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 selamat menikmati pasangan juga dipasang di jalur hutan karena jalur hutan juga cukup gelap ya kalau malam hari ini masyarakat masih berburu takjil ini lihat hanya kalau ndak ya ngaburit sore nah ini teman-teman nah ini sampai di chicken ya banyak beberapa lokasi ya ini depan SD juga buat jualan ini wah mantep ini nah ini masyarakat pada mencari takjil memang tidak sudah tidak rahasia lagi ya teman-teman kalau sore pada cari takjil untuk terbuka puasa kadang ada yang males untuk masa sendiri atau ingin mencari yang lainnya ini segera ini kita sampai ikan ya teman-teman nah ini kita masuk di jalur nasional tepatnya di tengah hutan ya Jadi ini hampir sepanjang 10 kilo jalur nasional ini berada di tengah-tengah hutan jadi jadi kanan kiri hutan jadi semua di sebelah kanan ini eh sebelah kiri ya teman-teman ini merupakan hutan lindung yang ada di lura tepatnya di cabak ini ya nah ini hutan lindung nah ini arus lalu lintas juga rame teman-teman di dominasi kendaraan roda empat atau kendaraan besar ya jadi ada yang bok ada yang tergandeng gitu di larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat itu memang berbeda jadi tidak seperti tahun-tahun tahun sebelumnya sebelum sekitar 2018 itu di tengah hutan ada rest area yang digunakan untuk masyarakat beristirahat ketika mudik di tahun ini itu tidak tidak ada rest area ya karena tidak ada keadanya larangan mudik itu nah selain itu juga ini juga ada pembuatan gorong-gorong dan pelebaran jalan ya teman-teman ini juga sudah terpasang ini lampu-lampu hanya saja belum nyala ya teman-teman nah ini sudah agak gelap ya jadi penerangan pun juga di tengah hutan belum padanya lah ini ini sudah ada pelebaran jalan ini teman-teman jadi sudah agak lebar untuk jalan di tengah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Jembatan yang depan ini agak sempit ya Semoga saja bisa dilebarkan Terima kasih 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 Sampai disini dulu ya teman-teman Video perjalanan ngaksurit Blura hingga Cepu Ini kita sampai sambung Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi referensi Anda Untuk perjalanan Ke cepu Blura atau Blura Cepu Oke Oke Terima kasih.